Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat kebanggaan Ustazah How are you today? I hope you all find happy and healthy Hari ini kita akan belajar tematik Tema 2, Subtema 2 Pembelajaran keempat, kelima, dan keenam Dismag baik-baik ya anak-anak Anak-anak tahu tidak mengapa kita harus menghemat energi Dan apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi Ternyata banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi Contohnya dengan menghemat air, menghemat listrik, hemat kertas, dan hemat bahan Hemat energi diartikan sebagai cara kita dalam menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan Sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan Hemat energi adalah kewajiban kita semua Anak-anak tahu kan kalau setiap bulan pasti ada tagihan listrik Nah jika kita bisa menghemat listrik, maka tagihan yang dibayarkan semakin kecil Sebelumnya anak-anak sudah mengenal teks petunjuk Tekst petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster Poster merupakan media publikasi yang berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas Berikut ini merupakan salah satu contoh tentang hemat air Coba anak-anak perhatikan tampilan dan isinya Sekarang anak-anak perhatikan dua gambar poster dalam video ini Terdapat poster A dan poster B Keduanya memiliki tulisan yang sama dan maksud yang sama Namun desain tampilannya berbeda Kalau ustazah lebih suka dan lebih tertarik dengan poster yang B Bagaimana dengan anak-anak? Perlu anak-anak ketahui bahwa ada hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster Meliputi kalimat, gambar, dan penyajiannya Kalimat pada poster harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh seluruh kalangan masyarakat Bahasanya juga harus menggunakan bahasa yang padat, jelas, dan bermakna Kata-kata yang digunakan juga harus efektif Dapat mempengaruhi orang lain dan mudah diingat Selain itu, gambar yang dipilih pada poster harus menarik dan sesuai dengan maksud yang disampaikan Ukuran gambar, proporsi gambar, ukuran huruf harus jelas agar mudah terlihat Selain itu, untuk penyajiannya, poster ini harus ditempel di tempat umum yang mudah dilihat oleh orang lain Disajikan dengan warna dan kata atau kalimat yang menarik perhatian orang lain Dalam pembuatan poster, anak-anak bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal Gambar dalam poster harus mendukung isi dan penyajiannya pun harus menarik serta mudah dipahami Untuk membuat poster, anak-anak dapat membuat peta pikiran seperti gambar berikut Untuk membantu anak-anak menemukan ide guna membuat poster hemat energi contohnya Kita berhak menggunakan energi namun tetap berkewajiban untuk menghematnya Aku bangga sebagai anak Indonesia dengan sumber daya alam yang kita miliki Bagaimana dengan anak-anak? Mari kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia Ciptaan Ate Mahmud Sekarang ustada akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia Menggunakan not-not angka pada lagu tersebut Dengarkan baik-baik ya anak-anak Do, do, re, mi, do, re, sol, re, re, fa, mi, re, mi, fa, sol Mi, mi, fa, mi, re, sol, fa, sol, fa, mi, la, sol, la, sol, fa, mi, re, do, mi, sol, la, la, fa, la, sol Sebagai anak Indonesia yang bangga dengan kekayaan sumber daya alamnya Mari kita ketahui lebih lanjut satu lagi sumber daya alam yang ada di Indonesia Yaitu batubara Apa saja manfaat batubara? Sebelumnya kita ketahui dulu ya apa itu batubara Batubara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan Mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri Batubara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Batubara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen Proses pembentukan batubara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya Batubara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batubara Berikut ini beberapa manfaat batubara Pertama yakni menghasilkan metanol Batubara berfungsi sebagai bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri Selain itu, batubara juga sebagai bahan bakar kompor briket yang digunakan untuk memasak kebutuhan sehari-hari Selanjutnya, yakni sebagai pembangkit listrik Batubara dikunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik Dan yang terakhir, yakni menghasilkan gas Karena batubara merupakan bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas Setelah mengetahui bahwa proses pembentukan batubara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya Maka, apa yang dapat anak-anak lakukan untuk menghemat energi? Salah satunya adalah dengan mengajak orang lain untuk menghemat energi melalui kampanye dengan menggunakan poster Tujuan dari kampanye ini adalah mengajak orang lain untuk melakukan penghematan terhadap energi yang mereka gunakan sehari-hari Mengapa kita harus mengajak orang lain untuk menghemat energi? Karena kita mengetahui bahwa sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing Namun, di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi selanjutnya Ayo, kita selalu berhemat energi Alhamdulillahirrabbilalamin Selesai sudah pembelajaran kita hari ini Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat Selalu ingat pesan ustadz-ustadz ya anak-anak Don't forget to pray on time Don't forget to recite holy quran Don't forget to obey your parents Let's study hard and take care Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh